Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Mata Luming Berkilat. Teknik rahasia sama sekali berbeda dari seni bela diri, dan tidak ada perbedaan antara level tinggi dan rendah. Tetapi setiap jenis teknik rahasia sangat luar biasa, dan sangat sulit untuk dipraktekkan, dan memerlukan beberapa kondisi khusus untuk berhasil berlatih. Setelah dilemparkan, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan prajurit, tetapi ada keuntungan dan kerugian. Ada juga berbagai batasan teknik rahasia. Misalnya, setelah beberapa teknik rahasia dilemparkan, prajurit akan jatuh ke keadaan lemah dan menjadi disembelih. Dan teknik rahasia Guking sebenarnya adalah membakar energi sejati, menggunakan energi sejati sebagai bahan bakar, membakarnya, dan mengubahnya menjadi sangkar api. Sayangnya, api, bagaimana mereka bisa menghentikanku? Senyum percaya diri muncul di sudut mulut Luming. Segera, Luming mengayunkan tombaknya dengan cepat. Tombak panjang terayun, dan angin bertiup kencang di tangan Luming, pistol pola api itu sepertinya telah berubah menjadi naga api. Huh, kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul, api di sekitarnya berfluktuasi naik turun dengan tombak Luming, dan akhirnya didorong oleh tombak, berubah menjadi naga api besar, terbang di sekitar Luming. Luming berdiri di lautan api, dikelilingi oleh naga terbang, seperti dewa api yang turun ke dunia. Pergilah. Pada akhirnya, Luming menikam langit, dan seekor naga api membubung ke langit, berputar ke atas, dan melesat lurus ke langit. Setelah bergegas ke ketinggian 100 meter, naga api perlahan menghilang, berubah menjadi energi, dan kembali ke langit dan bumi di platform pertempuran, tempat Luming berdiri, tidak ada nyala api sama sekali. Sangkar api, rusak, guking tercengang, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi, menunjukkan senyum masam, dan berkata, saudara muda Luming adalah seorang jenius surgawi, saya tidak sebaik itu. Baru saja saya berterima kasih kepada saudara muda Luming atas ampun, aku mengaku kalah, baru saja, jika tombak Luming ditujukan pada He, dalam periode lemah dia baru saja melakukan teknik rahasia, akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Beruntung, kata Luming sambil tersenyum, aku berharap kakak muda Luming bisa masuk 10 besar. Guking mengepalkan tinjunya, lalu turun dari panggung. Won, Luming menang lagi, murid-murid dari halaman keempat sudah tidak berdaya untuk mengagumi, mereka hanya merasakan bibir mereka bergetar. Terutama mereka yang berulang kali berpikir bahwa Luming akan berhenti dan kalah, wajah mereka panas membara, seolah-olah telah ditampar puluhan kali. Di daerah Baihuyuan, wajah Luyao dan Luyun Siong sangat suram hingga hampir meneteskan air, dan bahkan ada tatapan ketakutan di kedalaman mata mereka. Bakat dan kecepatan kemajuan Luming telah membuat mereka sedikit ketakutan. Tidak, dibandingkan dengan Duan Mulin, dia masih jauh di belakang, masih jauh di belakang. Luyao mengepalkan tinjunya erat-erat, berulang kali berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tampaknya hanya dengan cara ini dia akan merasa lebih baik. Lu Ming menang. Di panggung pertempuran, sesepu berjubah perak mengumumkan. Secara alami, penonton kembali mendidih, Luming tersenyum tipis, turun dari panggung, dan kembali ke area tempat duduk. Bagaimana, kakak senior Mulan, sudah ku bilang kamu harus percaya padaku. Aku direkomendasikan olehmu, jika kamu percaya padaku, kamu percaya pada visimu sendiri. Kembali ke area tempat duduk, Luming berkata dengan penuh kemenangan kepada Mulan. Kamu, kalian, ini masih awal, tunggu sampai kamu masuk 10 besar, lalu pamer. Melihat ekspresi bangga Luming, gigi Mulan gatal karena marah, tentu saja apresiasi di kedalaman matanya berkilat. Dan lulus. Masuk 10 besar. Apa hadiahnya? Tanya Luming. Hadiah, hadiah apa yang kamu inginkan? Mulan tersenyum menawan, mencondongkan tubuh ke depan, tubuh bagian atasnya yang kencang dan montok hampir bersandar di dada Luming, dan semburan aroma memabukkan menghantam hidung Luming. Di dekatnya, Hua Chi, Feng Wu dan banyak murid Akademi Suzaku lainnya tertegun, dan kemudian mereka menunjukkan mata yang sangat cemburu. Kali ini, Luming tidak menghindar, tetapi menarik nafas dalam-dalam, menunjukkan keracunan, lalu menatap dada Mulan dengan penuh semangat, dan berkata dengan setengah tersenyum, kakak senior Mulan, Anda dapat memberi saya hadiah apapun, Anda dapat memuaskan itu kan? Implikasinya sudah jelas. Mulan tidak berbicara, dan murid-murid Akademi Suzaku di dekatnya sudah meledak. Nes, Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu dengan mata mesumu? Luming, izinkan saya memberi tahu Anda bahwa meskipun Anda sangat berbakat, saya akan memperjuangkan perhatian Pena Tua Mulan jika Anda ingin mendapatkan perhatian Pena Tua Mulan, Pena Tua Mulan adalah Dewi saya, Anda harus segera mengalihkan pandangan cabul Anda. Dan Huaqi semakin berteriak, Luming, kamu binatang buas, aku ingin melawanmu. Kerumunan sangat bersemangat sehingga Luming hanya bisa mundur. Luming mundur dua langkah, menyentuh hidungnya dengan senyum masam, pesona Mulan, bukankah itu terlalu kuat? Melihat Luming mundur, Mulan membusungkan dadanya dengan penuh kemenangan, dan tiba-tiba ada gelombang yang bergolak, yang menyebabkan mata sekelompok saudara babi di dekatnya terbakar, dan mata mereka langsung lurus. Mulan berusia 21 tahun, sama sekali berbeda dari gadis remaja, dewasa, seksi dan menawan, ini adalah tingkat bencana, bagaimana orang-orang muda di usia remaja dan 20-an yang penuh darah di sekitar mereka bisa melawan. Bahkan jantung Luming berdetak kencang, bibir merah seksi Mulan sedikit cemberut, memutar matanya, dan berkata, Luming, kamu bisa memenuhi semua persyaratan yang kamu inginkan, tidak apa-apa, kecuali kamu bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Apa ini yang kamu katakan? Luming menatap Mulan dengan setengah tersenyum. Melihat mata Luming, jantung Mulan berdetak kencang, mungkinkah Luming masih bisa mendapatkan tempat pertama? Lalu dia menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak mungkin, betapa buruknya kekuatan dari beberapa orang teratas, dia tahu betul bahwa sangat tidak mungkin bagi Luming untuk memenangkan tempat pertama. Memikirkan hal ini, dia merasa lega, tersenyum menawan, dan berkata, oke, kalau begitu setuju. Pertama, Akademi Suzaku terdekat lainnya tidak mengepung Luming kali ini, karena ide mereka mirip dengan Mulan. Dengan kekuatan Luming, sangat mungkin untuk masuk 10 besar, tapi pertama-tama, itu tidak mungkin. Kompetisi berlanjut, dan tidak lama kemudian, kompetisi yang tersisa selesai. Namun, 15 teratas belum sepenuhnya ditentukan. Karena masih ada tantangan, kali ini, tetua utama akan memilih salah satu yang menurut mereka paling kuat, dan menempati posisi ke-16. Kemudian pilih 5 kandidat untuk ditantang, dan pemenangnya akan masuk 16 besar. Tidak lama kemudian, tempat dipilih dan tantangan diluncurkan. Kali ini, tidak ada yang menantang Luming, karena kekuatan yang ditunjukkan Luming terlalu kuat. Ketika semua tantangan selesai, hari sudah malam, dan 16 teratas semuanya telah dirilis. Akademi Macan Putih masih jauh di depan, menempati tujuh tempat. Ada empat di Kinglong Yuan, tiga di Zuke Yuan, dan Xuan Wu Yuan adalah yang terburuk, dengan hanya dua yang menembus 16 teratas. Gu Qing dari Institut Kinglong, tanpa kecelakaan, melewati tantangan dan kembali ke 16 besar lagi, membuktikan kekuatannya. Sepuluh jenius sebelumnya, tanpa kecuali, semuanya masuk 16 teratas. Persaingan besar hari ini telah berakhir, dan keesokan paginya, persaingan besar akan berlanjut. Kali ini masih keputusan Lotere. Usai undian kali ini, sesepu berjubah perak langsung mengumumkan daftar duel. Di antara mereka, hal yang paling mencolok adalah Luming menghadapi Lingkong. Iya, duel antara dua rookie king, seperti beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat teratas lainnya, mereka tidak saling berhadapan. Secara alami, duel antara Luming dan Lingkong menarik banyak perhatian. Penonton sedang membicarakan duel antara Luming dan Lingkong, dan mereka semua menebak siapa yang akan menang. Penampilan Luming sangat luar biasa, mereka tidak berani mengatakan bahwa Lingkong adalah kemenangan yang pasti. Untuk mengantisipasi semua orang, permainan dimulai. Duan Mu Yunyang adalah yang pertama bermain, dan lawannya sebenarnya adalah Gu Qing. Itu adalah duel satu sisi, Gu Qing mencoba yang terbaik untuk menggunakan sangkar api, tetapi Duan Mu Yunyang langsung menebasnya hingga terbuka. Kemudian, Zhang Mu Yun, Bu Singkai, Duan Gang dan lainnya juga bermain satu persatu, dan mereka meraih kemenangan tanpa ketegangan. Cheng Fei Luan, sebaliknya, mengalahkan lawannya setelah pertarungan yang sengit. Akhirnya, di ronde ketujuh, giliran Luming dan Lingkong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.